Fa'idha akal ta'asyiyatan ma tadarukta bihi ma fataka duhwatan falafaidata fisaumika disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Fa'idha akal ta'asyiyatan ma tadarukta bihi ma fataka duhwatan falafaidata fisaumika kalau kita makan di buka puasa kemudian dengan balas dendam karena tadi ketika waktu pagi kita belum sarapan atau belum sahur atau mau sahurnya sedikit misalnya kemudian kita balas dendam ketika buka puasa dengan makan yang berlebihan itu katanya tidak ada manfaatnya puasa yang seperti itu jadi silakan makan tapi jangan berlebihan Jangan sampai perut kita ini berat dengan banyaknya makan sehingga nanti ketika sholat ini kelihatan malas jadi tidak khusuk sholatnya karena makanan penuh di perut Kata beliau tidak ada satu tempat makanan tidak ada perut yang diisi dengan makanan yang penuh walaupun itu halal Tidak ada perut yang tidak disukai oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal bagaimana perut yang diisi dengan makanan yang haram jadi yang halal saja itu tidak boleh makan yang banyak untuk diisi di dalam perut kita apalagi makanan-makanan yang haram jadi walaupun halal itu kita juga harus atur cara makannya ini jangan berlebihan apalagi makan dengan makanan yang haram kemudian kemudian ketika sudah kita pahami bahwasannya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum kemudian menahan hubungan badan dari pasangan kita tapi disana ada adab-adab dan etika-etika yang harus kita perhatikan maka kita harus benar-benar perhatikan jangan sampai kita berpuasa tapi puasa kita ini pahalanya tidak dihitung oleh Allah SWT karena kita apa terlalu menuruti hawa nafsu kita karena puasa ini disampaikan adalah dasar daripada ibadah dan juga kunci daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT maka juga termasuk istimewaan puasa ini adalah bahwa orang yang rajin berpuasa itu nanti di akhirat akan diberikan pintu khusus oleh Allah untuk masuk surga melalui pintu babur royan dan ibadah puasa juga ini lain daripada ibadah yang lain kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya disebutkan seperti misalnya sholat sholat itu kalau kita berjamaah pahalanya 27 kali lipat atau 25 kali lipat sodako juga sama sodako itu ada yang berpahala 700 kali lipat ada yang berpahala lebih banyak daripada itu tapi kalau puasa itu sudah disebutkan oleh Allah kenapa? karena puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia yang tahu hanya orang yang berpuasa dengan Allah SWT bisa jadi istrinya atau suaminya enggak tahu padahal dia enggak puasa ngakunya berpuasa karena enggak ketahuan makanya wajar kalau Allah memberikan pahala yang luar biasa ikut sahur ketika sahur ikut sahur ketika buka puasa ikut buka puasa tapi ketika di luar rumah ternyata dia makan siang kemudian makan makan apa namanya ngopi ngerokok dan itu juga apa menjadi pemandangan yang sudah memprihatinkan saat ini Pak ya kemarin saat bulan puasa yang lalu ketika diserang itu saya melihat ya orang sambil makan gorengan ngopi ngerokok di pinggir jalan itu biasa walaupun saya enggak tahu apakah dia itu orang muslim apa tidak tapi kan mayoritas orang itu di wilayah Bantin itu kan rata-rata muslim itu sudah biasa seperti itu Pak yang paling mengagetkan lagi ketika sore-sore saya masuk di warteg mau cari buka puasa mau cari lauk ternyata disitu banyak sudah buka puasa duluan ya dan itu sudah menjadi apa namanya pemandangan yang memprihatinkan saat ini ya makanya bagaimana kita ini ya harus mengingatkan keluarga kita jangan sampai yang melanggar ajaran-ajaran Allah SWT kalau Rasulullah SAW Rasul menyampaikan kalau Allah SWT kullu hasanatin biashri amsaliyah nah disampaikan disini kullu hasanatin biashri amsaliyah Allah itu saking sayangnya dengan kita setiap ibadah itu balasannya sampai dilipatkan ada yang 10 kali lipat seperti kita bersolawat kepada Rasulullah itu pahalanya 10 kali lipat seperti kita membaca Al-Quran setiap hurufnya itu pahalanya dikali 10 kali lipat ya kata Rasul bahwa setiap amal baik yang kita kerjakan itu dilipat-gandakan pahalanya oleh Allah SWT sampai 10 kali lipat puluh hasanatin biashri amsaliyah ilah sabi imhatin di'fin bahkan ada yang sampai dilipat-gandakan sampai 700 kali lipat ilah saum kecuali puasa fa'innahuli wa'anah ajazibihi kecuali puasa karena puasa itu adalah ibadah yang dikerjakan sifatnya rahasia hanya aku dan orang yang berpuasa itu yang tahu wa'anah ajibih dan aku akan membalasnya langsung kata Allah jadi ibadah puasa ini memang ibadah yang sangat spesial makanya berbeda-beda pahalanya dihadapan Allah yang jelas pahalanya sangat luar biasa dalam hadis yang lain disampaikan bahwasannya kata kata Rasulullah waladhi nafsi biadihi demi zat yang diriku ada pada dirinya lah lahuluhu famissu'im ya bau mulutnya orang yang berpuasa kalau kita berpuasa biasanya itu bau mulut itu keciumnya luar biasa wangi ya hati abu intallah walaupun itu baunya tidak enak tapi itu di sisi Allah itu pahalanya lebih wangi daripada misik daripada minyak wangi yang paling wangi ya karena biasanya kalau kita tidak makan atau tidak minum dalam jangka waktu yang lama itu mengeluarkan aroma yang kurang enak tapi walaupun bau yang seperti itu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi Allah sampaikan dalam hadis kudsi orang yang berpuasa itu dia meninggalkan kesukaan-kesukaan yang dia biasa lakukan biasanya pagi hari dia sarapan ngopi makan gorengan sambil merokok yang merokok kemudian nanti siang lagi dia makan lagi ada yang makan baso makan mie ayam makan sate apa yang dia suka tapi dia tidak lakukan karena sedang berpuasa dia meninggalkan makanan dan minuman yang dia sukai walaupun apa itu berat tapi itu semua dilakukan min ajli itu dilakukan semuanya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar kalau Allah memberikan balasan yang luar biasa jadi Allah itu ketika memberikan bahalasan kepada kita dari ibadah yang kita lakukan itu melebihi melampaui daripada berat ibadah yang kita lakukan walaupun ringan yang kita lakukan tapi bahalanya luar biasa dari Allah apalagi ibadah-ibadah semacam puasa ini yang memang tidak apa namanya ringan juga jadi puasa ini bukan ibadah yang ringan karena kita biasa makan setiap hari tapi tiba-tiba disuruh untuk berpuasa tidak makan tidak minum sampai maghrib dan itu dilakukan sampai satu bulan tapi kita karena Allah yang memerintahkan kita lakukan maka karena ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan puasa ini maka wajar kalau Allah memberikan pahala yang tak terhingga bagi orang yang berpuasa maka puasa itu adalah untukku karena sifatnya rahasia tadi itu dan aku yang akan membalas orang yang melakukan ibadah puasa itu bahwa di surga itu ada pintu-pintu ada di antara pintu surga namanya yang tidak bisa masuk melalui pintu royan tadi kecuali orang yang sering melakukan ibadah puasa nah termasuk di antara sunnah Rasulullah di bulan syaban ini itu sebenarnya puasa ya puasa maksudnya ya puasa yang masih di awal-awal itu karena kalau dalam madhab syafi'i kalau sudah masuk pertengahan syaban seperti ini itu itu makruh hukumnya untuk berpuasa kecuali memang orang yang sudah biasa melakukan ibadah puasa seperti sering puasa Senin Kamis itu diperbolehkan ya walaupun ada pendapat lain dari madhab lain yang membolehkan berpuasa di bulan syaban ini yang jelas di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu di bulan syaban ini selain memperbanyak membaca Al-Quran memperbanyak solawat juga mengeluarkan zakat mal zakat mal itu biasanya dikeluarkan di bulan syaban kenapa dikeluarkan di bulan syaban karena supaya memberi ketenangan bagi orang-orang fakir miskin ketika nanti di bulan Ramadan mereka sudah tenang karena sudah mempunyai persediaan makanan itu tujuannya seperti itu jadi bukan dikeluarkan di bulan Ramadan tapi dikeluarkan di bulan syaban supaya ketika masuk bulan Ramadan itu semuanya orang sudah merasa nyaman supaya dia bisa beribadah dengan maksimal karena ulama-ulama dulu ketika sudah masuk bulan Ramadan itu fokusnya kepada ibadah yang biasanya jualan di bulan Ramadan ditutup sebulan penuh yang biasa mengajar hadis di bulan Ramadan ditutup hadisnya untuk membaca Al-Quran seperti Imam Malik itu seperti itu ibadah dan apa namanya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu itu seperti itu jadi termasuk zakat mal tadi itu itu dikeluarkan di bulan syaban supaya memberikan ketenangan kepada orang yang tidak punya apa namanya bahan pokok ketika masuk bulan Ramadan dia sudah bisa tenang beribadah melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain nah ini barangkali sebagai pengantar kalau ada yang perlu ditanyakan dipersilakan sambil kita menunggu waktu isa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati